Sebelum pasang wallpaper, disini aku lap dulu bagian yang mau aku pasang Habis aku lap, ini langsung aku ukur biar hasilnya sama sama yang udah kepasang tadi Terus habis itu langsung aku samain ukurannya ke bagian wallpaper yang mau aku pasang Nah disini aku udah mulai proses pemasangan wallpapernya Disini aku pake lap untuk ngerekatin si wallpapernya itu Next selesai pasang wallpaper, disini aku langsung pasang list border Nah ini aku disini dibantuin sama mama biar hasilnya itu lurus Next disini aku mulai pemasangan stiker kaca Nah seperti biasa sebelum masang stiker pasti aku ukur dulu Lanjut disini aku lap dulu kacanya Disini aku lapnya pake tisu basah Ini aku lap dulu biar nanti tuh pas pemasangan stiker itu gak ada debu-debu yang nempel di stikernya Nah disini aku udah mulai nempelin stikernya Ini udah aku potong sesuai ukuran yang aku ukur tadi Disini aku ngerekatin stikernya itu pake kardus Kardusnya itu aku lipat Nah terus aku pake yang bagian sisi ujungnya itu Tapi buat kalian yang punya kayak alat pembersih kaca Itu lebih rekomen pake itu sih kalo menurut aku Nah ini aku udah selesai masang stikernya Tinggal aku cutter aja bagian pinggirnya itu Next aku lanjut masang stiker kaca di bagian pintu ruang tamu Next ini pemasangan gorden di kamar kedua atau kamar tamu Untuk pemasangan gorden disini aku dibantuin sama papa Next ini proses pemasangan gorden di bagian ruang tamu Nah ini proses pemasangan gorden di kamar utamanya Lanjut ke pemasangan stiker pintu kamar mandi Nah ini di bagian bawahnya itu udah aku copot dulu Biar gampang nanti pas masang stikernya Seperti biasa sebelum aku masang stiker Pasti di bagian daerah yang mau aku pasang selalu aku lap dulu Disini aku lapnya pake tisu basah Nah disini aku udah mulai proses pemasangan stikernya Disini alat yang aku pake untuk ngerekatin stikernya itu sama Kayak yang aku pake untuk ngerekatin stiker kaca Jadi aku disini pake kardus yang aku lipat Terus aku pake yang bagian sisi ujungnya itu yang ditepuk Disini aku mulai cutter stiker yang ada di bagian handle pintu Ini harus hati-hati banget ya biar hasil nantinya itu rapi Nah sampai di bagian bawah aku mulai cutter bagian yang udah aku buka tadi sebelum pemasangan stiker By the way ini lantainya kering ya guys Jadi aku aman nesehan di lantainya Nah disini aku lanjut masang bagian pintu yang tadi aku buka sebelum pemasangan stiker Next disini aku lagi persiapan pemasangan jam DIY Nah disini sebelum aku mulai masang disini aku ngerekatin dulu si angka-angkanya itu ke busa perkatnya Next disini aku mau nempelin si penggarisnya yang nanti buat kita ngukur pas pemasangan Next selanjut ke pemasangan disini aku mulai nempelin paku ke tembok Nah jadi kurang lebih nanti si pakunya itu digantungin ke yang bulat itu nanti tuh kayak gini Nah untuk jarak dari jarum ke si angkanya itu disini aku pake jaraknya 35 cm Oke next disini aku mulai mau ngantungin yang bagian bulat itu tadi ke paku yang udah aku tempelin di tembok Terus aku langsung lanjut ke pengukuran untuk masang si angka-angkanya itu nanti Oh iya sebelum aku pasang yang bulat itu tadi yang buat tempat jarumnya itu Itu sebelumnya juga udah aku pasangin baterai dulu ya Nah ini aku udah mulai nempelin si angka-angkanya itu Tapi disini aku nempelinnya tuh belum yang rekat-rekat banget Jadi kalau misalkan nanti masih kurang pas Itu bisa kita copot dulu Selesai pasang angka-angkanya disini aku langsung lanjut masang si jarumnya Next disini aku lagi ngelilitin daun rambat ke rak layer back Ikea-nya Mungkin kalian bisa kita coba dengan mati